Sahabat Fimela, artis Maudie Ayunda kini sudah hidup bahagia bersama suaminya, JC Choi, dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun, siapa sangka jauh sebelum hal itu terjadi, perempuan 28 tahun itu sempat merasakan pengalaman pahit berkaitan dengan kehidupan asmara. Ia mengaku pernah menjadi korban peselingkuhan saat duduk di bangku SMA. Kok bisa Maudie Ayunda diselingkuhi? Yuk simak video berikut ini! Siapa sih yang tidak kenal Maudie Ayunda? Nama tentu sudah tidak asing lagi di dunia artis bisa dibilang berbakat baik dalam entertainment maupun pendidikan lho Sabat Fimela. Tapi, siapa sangka Maudie menjelaskan jika pengalaman buruknya itu bermula dari peselingkuhan yang dilakukan pacarnya di masa sekolah. Parahnya, usai berselingkuh si pacar lantas pergi meninggalkan tanpa penjelasan sampai meninggalkan trauma pada dirinya. Saking percaya banget, ternyata Maudie ini kalau dirinya pernah diselingkuhi berkali-kali dengan orang yang sama lho Sabat Fimela. Wah, pantas kalau Maudie sampai trauma dalam soal percintaannya. Pembahasan soal kehidupan percintaan masa lalu Maudie Ayunda itu pun jadi salah satu obrolan yang di-highlight warganet dalam perbincangan tersebut. Ada yang tak habis pikir perempuan sesempurna Maudie Ayunda ternyata pernah jadi korban peselingkuhan lho. Wah, gimana nih Sabat Fimela? Seorang Maudie Ayunda yang cantik berbakat bisa jadi korban peselingkuhan lho. Jadi penasaran bukan siapa cowok yang berani selingkuhi Maudie hingga trauma nih Sabat Fimela?